Terima kasih dong atas kesempatanannya untuk saya. Jadi saya sangat berkesan sekali dengan pelatihan ini. Sebelumnya saya tidak membayangkan nanti pelatihannya seperti apa. Kemudian Team Step sendiri itu sesuatu yang baru buat saya. Jadi saya membayangkan, kalau tidak salah, Team Step 2.0. Jadi saya mikir ini apakah sesuatu yang berhubungan dengan teknologi atau bagaimana. Setelah saya ikut, ternyata cukup menyenangkan. Kemudian cara melatih saya rasa sudah sangat dinamis. Ada yang teori bentuknya, kemudian group work, ada video, simulasi, kemudian bahas kasus. Jadi saya rasa sudah cukup dinamis dan itu akan lebih menarik. Jadi misalnya nanti ada di antara sesi jam-jam yang rawan itu dong mungkin ada ice breaking atau ada apa ya istilahnya tuh. Ice breaking sama allergize. Akan lebih menarik. Kemudian untuk Madari sendiri saya setuju dengan guru dia. Ini sesuatu yang kita bisa sangat mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga betul-betul bisa kita manfaatkan di kehidupan klinis, apalagi di rumah sakit pendidikan. Saya sangat terkesan juga di sini sebenarnya materinya itu sangat luas. Tapi bisa dimampatkan satu setengah hari dengan cara yang menarik dan kita bisa ambil, apa ya, esensinya gitu. Kalau saya tidak boleh hanya berhenti di sini, kita harus terus mengingatkan lagi. Karena harus terus apa ya, refreshing. Refreshing seperti dulu kita sudah pernah datang pada saat akreditasi, kemudian sekarang kita merefresh lagi. Bahkan mungkin menambahkan ada beberapa hal yang baru. Kemudian kalau untuk salam lagi dong, karena ini kan konsepnya kita multidisiplin. Tadi sebenarnya saya berpikir apakah sebenarnya tim anestesi itu harusnya ada di sini. Karena kalau untuk responsa itu kadang-kadang kita persepsi kita berbeda. Jadi mungkin kalau ada tim anestesi. Anak dan anak daftar yang itu mungkin akan jauh lebih baik nanti pencapaian kita. Mudah-mudahan di lain waktu kita bersama dan mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.